Sekarang ini untuk mendapatkan angka kredit tidak lagi repot seperti dulu, tidak perlu lagi mengajukan usul dupak atau daftar usul penetapan angka kredit. Pegawai itu bisa mengklaim sendiri angka kreditnya, setelah itu kepala sekolah atau atasan langsung menyetujui angka kredit yang diajukan. Nah sekarang bagaimana cara menyetujui pengajuan angka kredit konversi? Mari menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar kita akan belajar bagaimana cara atau langkah-langkah PPK atau pejabat penilai kinerja atau atasan langsung atau kepala sekolah kalau di guru Menyetujui pengajuan angka kredit konversi. Pengajuan angka kredit konversi itu bisa dilakukan melalui aplikasi e-kinerja BKN. Nah setelah diajukan oleh pegawai yang bersangkutan maka langkah selanjutnya adalah PPK atau pejabat penilai kinerja atau atasan langsung itu menyetujui pengajuan angka kredit tersebut. Nah sekarang kita bakas bagaimana langkah-langkah untuk menyetujuinya. Seperti biasa buka aplikasi e-kinerja BKN kemudian arahkan kursor di sebelah kiri disitu ada tombol persetujuan pak. Nah setelah itu klik tombol itu maka muncul menu seperti ini. Ini adalah nama-nama guru atau nama-nama pegawai yang telah mengajukan angka kredit konversi. Kalau sudah hijau ini berarti sudah persetujuan. Kalau yang masih merah, masih kuning ini berarti menunggu persetujuan. Klik saja detail. Nah setelah detail nanti muncul seperti ini. Ada setujui pak, ada tolak pak. Nah kalau kita sudah setuju maka kita klik setuju. Setelah disetujui maka kita bisa unduh preview pak. Preview pak ini adalah untuk mengetahui seperti apa draft dari pak itu sendiri. Kemudian setelah itu kita arahkan kursor ke sebelah kanan ya. Di sini ada pilihan untuk metode tanda tangan angka kredit. Jadi setelah pak disetujui maka pak ini perlu ditanda tangan nih. Nah tanda tangan ini ada dua pilihan. Apakah tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah. Tanda tangan basah ini tanda tangan seperti biasa ya. Yang sudah sering kita gunakan ya. Nah setelah kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih tanda tangan basah ya. Maka kita buat draft pak. Setelah kita buat draft pak. Maka kita bisa unduh draftnya. Nah setelah unduh draftnya. Kemudian kita tanda tangan nih. Setelah kita tanda tangan nih. Baru kita unggah lagi tanda tangan basah tadi itu. Nah seperti ini ya. Seperti ini pak yang masih dalam bentuk draft. Yang sudah ada nomornya. Tapi belum ditanda tangan nih. Nah setelah ditanda tangan nih. Kita unggah lagi di sini ya. Kita unggah lagi di sini. Nah di sini kita unggah ya. Setelah kita unggah. Maka kita pilih file ya. Kita pilih file. Yang tadi yang draft pak yang sudah kita tanda tangan nih. Kemudian kita cari file yang sudah kita tanda tangan nih. Ya file pak tadi. Misalkan ini nama file yang sudah ada ya. Sudah ada. Kemudian klik OK. Nah setelah di klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Ya ini berarti sudah selesai. Nah setelah selesai maka nanti pegawai yang bersangkutan itu bisa mengunduh pak yang sudah kita tanda tangan nih. Oke sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.